Apakah Tuhan menciptakan seorang LGBT? Ini pertanyaan yang paling saya pikir relevan untuk kita tanyakan. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang logika populernya tentang ketertarikan sesama jenis ini, logika populernya adalah Tuhan itu, orang itu selalu berpikir bahwa Tuhan itu gak ada. Kenapa? Karena pemikiran mereka adalah Tuhan kan membenci yang namanya LGBT, perilaku LGBT. Setuju? Dalam firman Tuhan atau dalam tradisi kultur Kristen, LGBT itu tidak diterima. Perilaku seorang lesbian, gay, trans, bi dan sebagainya itu tidak diterima. Jadi mereka berpikir, kalau misalnya agama Kristen mengatakan tidak diterima, lalu pada kenyataannya aku merasa bahwa aku ini terlahir sebagai bagian dari LGBT, berarti kesimpulannya Tuhan gak ada. Itu pemikiran mereka. Atau opsi yang kedua adalah, kalau Tuhan ada, maka seharusnya Tuhan itu memperbolehkan saya hidup seperti ini. Gitu aja udah, pemikirannya kan begitu. Nah sebenarnya problemnya apa? Problemnya adalah, ya premisnya salah gitu loh. Kenapa saya katakan premisnya salah? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke sembilan, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah ayat yang paling bawah kebaca gak? Kehalang gak? Bisa lah ya, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ini adalah kutipan dari satu kisah ketika Yesus sedang lewat dan dia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Kalau sudah perhatikan, murid-muridnya langsung berpikir di ayat yang kedua, siapa yang bikin dosa sampai orang ini terlahir buta? Siapa yang bikin dosa sampai orang ini terlahir buta? Ini adalah asumsi yang wajar, tapi keliru. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau ada orang yang lahir buta pasti ada yang salah. Kalau ada yang lahir buta berarti ada yang bikin dosa. Orang tuanya pasti bikin dosa, makanya anaknya lahir. Saya ingat waktu kecil, mama saya suka bilang, kalau ada anak, kalau lagi hamil, karena kebetulan tetangga kami itu hamil, dia bilang gini, kalau kamu hamil, kamu jangan bunuh cicat. Kalau kamu bunuh cicat, nanti anakmu cacat. Saya pernah dengar itu? Enggak pernah ya? Sebenarnya disini bayi-bayi semua ya, orang Kristen beneran ya. Kalau kamu waktu hamil, ada yang kan bilang gini, waktu hamil kalau ngidam mesti diturutin, kalau enggak anaknya ngences melulu. Betul kan? Ya, saya berpikir banyak tahayul berputar-putar seputar itu ya. Kalau kamu hamil, kamu jangan bunuh binatang, nanti anak kamu cacat. Jangan kamu lempar anjing sampai timpang, nanti anak kamu lahirnya timpang. Nah, begitu. Itu tahayul. Dongeng nenek-nenek tua. Semoga tidak ada yang tersinggung ya disini ya. Tapi, saudara-saudara itu adalah pemikiran yang wajar. Karena itu pemikiran orang-orang secara tradisional. Bahwa kalau misalnya ada yang lahir, cacat itu berarti ada yang salah. Entah orang tuanya, entah entah siapa. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan kayak begini, menariknya adalah Tuhan Yesus menjawabnya firm sekali. Saudara, orang yang berpikir bahwa, kalau misalnya ada cacat, ini salah orang tuanya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini salah siapa. Maka sebenarnya pertanyaan kita akan kembali kepada pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya anak ini diciptakan Tuhan, begitu atau tidak? Itu pertanyaan kita kan? Kalau ada orang lahir buta, apakah Tuhan menciptakan orang buta? Gini, gini. Oke, kita balik lagi ya. Sudah apakah Tuhan yang menciptakan anak kita? Amin? Amin. Kalau anak kita terlahir tanpa kaki, Tuhan menciptakan anak tanpa kaki? Coba tanya kiri kanan. Kalau ada anak terlahir buta, apakah Tuhan menciptakan seorang anak dengan kebutaan? Tuhan sengaja menciptakan orang buta? Eh, coba tanya kiri kanan beneran. Boleh suami istri diskusi ya, teman pengiyo boleh diskusi gitu. Boleh, 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 boleh. Saya jalan-jalan sedikit boleh ya. Saya enggak mau tanya hamba Tuhan, ah hamba Tuhan terlalu teologis. Apakah Tuhan menciptakan seorang anak yang buta? Iya pak. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Oke, baik argumennya. Ada yang lain. Sudah apakah Tuhan menciptakan orang yang buta? Kalau sudara setuju, sudara angkat tangan. Oke, turun tangan. Kalau begitu Tuhan tidak menciptakan orang buta, angkat tangan. Terima kasih. Oke, turun tangan. Yang tidak angkat tangan, sekarang angkat tangan. Saya paham, sudara agak sedikit bingung ya. Galau ya. Karena saya yakin sudara yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan orang buta karena sudara kok kayaknya sadis ya Tuhan ya. Betul enggak? Kok kayaknya Tuhan tidak adil ya. Bener enggak? Ada orang yang terlahir misalnya Down Syndrome. Saya mohon maaf kalau misalnya ini. Kasus-kasus begitu. Oke. Apakah Tuhan menciptakan sengaja menciptakan Anak Down Syndrome? Tapi di satu sisi yang sama kita tuh kayak kekristenan kita tuh kayak mendukung kita mesti mengatakan semua ada dalam tangan Tuhan. Amin? Iya enggak? Kayak semuanya tuh sudah diatur Tuhan. Betul enggak? Makanya kita ada yang mengatakan ya buta itu ya diciptakan Tuhan buta. Begitu enggak? Betul begitu pemikiran kita? Oke. Saya tahu pada akhirnya kita ada pada dua pilihan dilematis ini. Tapi boleh enggak? Makanya tadi saya bilang premis-premisnya mungkin salah. Coba kita tinjau kembali ya. Coba kita tinjau lagi ya. Apakah pilihannya cuma dua? Bahwa Tuhan menciptakan orang buta atau Tuhan tidak menciptakan orang buta? Saudara di dalam doktrin reform kita tahu betul bahwa dunia jatuh di dalam dosa. Ya? Karena dunia jatuh di dalam dosa maka efek dosa itu menghancurkan kita manusia artinya dosa mengkorupsi kita secara total makanya yang namanya manusia itu kita ingin bersikap baik somehow tiba-tiba muncul keinginan buruk. Betul? Keinginan buruk itu muncul dari mana? Saudara bisa jelasin. Oh pak ada iblis bisik-bisik di telinga saya. Kebanyakan nonton film. Keinginan buruk, pikiran buruk, perasaan buruk itu muncul dari mana? Karena dosa korup diri kita sampai-sampai kita tuh jadi bisa berpikiran buruk berpikiran negatif perasaan yang gak baik itu bisa muncul. Anak kecil gak perlu kita ajarin bohong. Dia bisa bohong sendiri. Saya yakin tidak ada orang tua di tempat ini ngajarin anak kita untuk bohong, nyontek, egois, betul gak? Tapi kenapa anak kita bisa egois? Karena memang secara dalam diri kita ada dosa yang korup kita. Makanya namanya total depravity. itu doktrin untuk mensistematiskan fenomena yang terjadi. Sehingga saudara-saudara yang namanya dosa yang menghancurkan dunia ini atau merusak dunia ini makanya dalam teologi Kristen Pak Lus itu mengatakan seluruh dunia jatuh dalam dosa. Karena kita manusia jatuh dalam dosa. Dan karena kita manusia jatuh dalam dosa makanya yang namanya kecelak, yang namanya musibah, banjir, dan sebagainya itu terjadi karena apa? Tuhan yang bikin banjir atau manusia yang bikin banjir? Kenapa saudara berkesimpulan manusia yang bikin banjir bukan Tuhan yang bikin banjir? Karena saudara mampu melihat hubungan sebab akibatnya, betul? Manusia buang sampah sembarangan, sungai apa? ter ya abrasi ke apalah begitu ya saudara-saudara sampai akhirnya apa? Saluran-saluran air tidak lancar banjir saudara mampu melihat hubungan sebab Tuhan yang bikin banjir? Tapi kenapa banjir terjadi? Penyebabnya manusia. Lalu hubungannya dengan Tuhan apa? Dalam teologi Kristen kita memahaminya Tuhan mengizinkan banjir itu terjadi. Setuju? Jadi Tuhan yang bikin bukan? Bukan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi sebagai karena itu adalah hubungan yang sebabnya sebab akibat hubungan yang sifatnya alamiah saudara-saudara. Oke sampai disini saudara sepakat dengan saya. Sekarang saya tanya. Kalau ada seorang ibu dalam kandungan lalu kemudian dia makan produk yang sudah terkontaminasi yang sudah terkontaminasi merkuri logam berat dan sebagainya anaknya lahir maaf cacat siapa yang salah? siapa yang salah? Ibunya? Ibunya gak tahu bu beli ikan di pasar kalau beli ikan di pasar salah siapa? Pedagang ikannya pedagang ikannya gak tahu nelayan yang tangkap nelayan bilang ya saya tangkap aja mana saya tahu ya salah siapa? Dewa laut yang salah. Saya ulang ya ibu melahirkan anak yang cacat karena terkontaminasi dengan logam berat merkuri misalnya dan sebagainya dan sebagainya kita gak tahu itu prosesnya karena memang saya bukan benar-benar orang yang meneliti itu tapi masuk akal ada pencemaran ada macam-macam yang terjadi sehingga anak itu lahir cacat sekarang saya tanya yang salah siapa? Badan pom ya yang mencemarkan lingkungan dan mencemarkan lingkungan muncul dari mana? Dosa keserakahan ketidak bertanggung jawaban saya bukan mau cocok logis tapi saudara bisa melihat prinsip semua itu makanya teologi itu disebut sebagai queen of science apa maksudnya queen of science? dia adalah mother dia mampu menjelaskan fenomena karena semua fenomena ini semua terjadi selalu ada kaitannya dengan perilaku manusia dan perilaku manusia kita manusia ini jatuh dalam dosa oke saya balik anak yang lahir cacat salah siapa? dosa apa hubungannya apa hubungannya dengan Tuhan? apakah Tuhan menciptakan anak buta? saya berani mengatakan tidak Tuhan tidak menciptakan seorang buta tapi saya paham saudara yang mengatakan oh Tuhan menciptakan itu secara teologis iya lebih tepatnya Tuhan mengizinkan seorang lahir buta sudah paham maksud saya nah nanti supaya kita ngerti hubungannya Tuhan Yesus bilang apa? supaya pekerjaan Tuhan terjadi atas dia karena Tuhan izinkan itu tapi itu bukan salah Tuhan saya paham ya itu bukan salah Tuhan kenapa? karena somehow ada sesuatu yang terjadi dan itu mengakibatkan ketidaknormalan itu bukan desainnya Tuhan sama seperti Tuhan menciptakan kita manusia desain Tuhan adalah supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan betul? Tuhan menginginkan kita hidup jujur amin pada kenyataannya kita semua jujur tidak? kenapa? lusa keinginan Tuhan belum tentu terjadi ketetapan Tuhan harus terjadi bedakan ya ada keinginan Tuhan ada ketetapan Tuhan orang lahir buta ketetapan Tuhan tidak? bukan tapi Tuhan sanggup kata Yusuf kamu mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk iblis bisa bikin sesuatu tapi Tuhan bisa pakai itu untuk keba sudah paham ya maksudnya? itu tatanan berpikir logisnya kalau kita sepakat disitu maka kita mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan atau seorang buta ini nah kalau kita sudah paham disini baru kita mengerti perdebatan tentang oh orang kalau bisa jadi LGBT itu nature atau nurture orang terjebak mendefinisikan nature itu artinya Tuhan menciptakan saya gak sepakat proses kelahiran dan sebagainya itu semua proses alamiah sekali lagi kok kalau gitu kedaulatan Tuhan dimana? kedaulatan Tuhan ada pada Tuhan izinkan atau tidak? itu itu kedaulatan Tuhan disana Tuhan gak maksa-maksa kok? sepakat? oke sekarang saya tanya mau maaf sekali lagi seorang anak lahir karena perkosaan ada anak sekarang saya tanya itu Tuhan yang bikin? bukan tapi Tuhan izinkan meskipun pahit prosesnya setuju? sepakat ya dengan saya ya tapi Tuhan izinkan kenapa? karena dia Tuhan yang baik dia mampu mengubah kehancuran keburukan musibah jadi kebaikan itu loh Tuhannya kita dia bukan Tuhan yang bikin kita sengsara bukan Tuhan yang sengaja mau hancurin kita enggak dia Tuhan yang mengubah kepahitan jadi kebaikan saudara mungkin pernah mendengar seminar-seminar yang mengatakan oh LGBT itu tidak diciptakan Tuhan oh saya sepakat tidak diciptakan Tuhan tapi seminar tersebut mengatakan misalnya orang mengatakan bahwa orang terlahir tidak mungkin ada ketertarikan saya bilang mungkin saya mohon maaf saya bilang mungkin karena saya mengkaji ini lama sekali saya kaji lama saya bisa salah saudara boleh tidak setuju dengan saya tapi saya menemukan kasus-kasus anak-anak kecil yang bahkan saya sudah foto bareng ngomong-ngomong kemarin waktu itu sama istri kebetulan dia ketemu fotonya ini cewek siapa kok gitu saya bilang ini bukan cewek ini cowok jadi ada seorang dokter lulusan dari salah satu universitas di Jakarta dia sudah operasi plastik saudara-saudara cewek cakep tinggi saya foto sama dia waktu itu saya sengaja tunjukin pacar ya kok pacar ya kok ini cowok saya ngomong sama dia kok kamu bisa kenapa saya pengen tanya saya tanya dari kecil entah tau entah gimana dia berasa dia berasa dia feminin dari kecil dia berasa dia jiwanya tuh cewek loh itu dari mana sudah kita bisa banyak argumen saya percaya ada faktor-faktor yang men-trigger misalnya ketiadaan figur papa jadi mama terlalu dominan di rumah itu akan men-trigger itu jadi faktor-faktor yang men-trigger men-trigger ya bukan jadi penyebab satu-satunya karena pada akhirnya apa yang terjadi di belakang itu kita tidak benar-benar tau tapi keliru kalau kita mengatakan bahwa oh ada anak itu yang lahir dia pasti semuanya sama enggak kecenderungan dosa orang itu beda-beda sepakat enggak ada orang yang lemah terhadap pornografi ada orang yang lemah terhadap bohong ada orang yang lemah terhadap mencuri betul enggak kemalasan masing-masing kita punya struggle di dan itu berbeda-beda kadarnya saya percaya pada level ini kadarnya beda-beda gitu dan itu ketrigger dan itulah yang kemudian mengakibatkan seorang akhirnya bergumul dengan misalnya tertarik sama jenis dan sebagainya sekali lagi saya percaya orang berusaha mencari ya pembenaran oh ada gennya enggak enggak ada enggak ada gennya gen itu enggak ada tapi sama seperti misalnya ada sindrom ini dan sindrom itu ini ada sindrom namanya Alice in the Wonderland pengijil Alice mana pengijil Alice ada sindrom Alice in the Wonderland jadi sindrom ini membuat orang itu akhirnya bingung terhadap benda-benda sekeliling dia itu bisa besar kecil besar kecil sekarang saya tahu itu dari mana Tuhan yang bikin tidak itu karena kejatuhan manusia dalam dosa sehingga ada mutasi-mutasi gen tertentu yang kita masih belum tahu itu apa tetapi itu terjadi dan Tuhan izinkan Tuhan izinkan sekali lagi jadi nah ini pernyataan ini kalau saudara enggak ikutin dari awal ini langsung kontroversi saya mengatakan bisa jadi ada orang yang terlahir dengan kecenderungan sebagaimana kecacatan dalam tanda kutip yang lain sindrom dan sebagainya bisa jadi ada kenapa itu terjadi bukan karena Tuhan iseng-iseng ciptain orang begitu bukan tapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi pahit enggak pahit karena itu adalah efek kejatuhan manusia dalam dosa kita kembali ke pertanyaan yang tadi murid-murid tanya siapa yang bikin dosa lalu Tuhan Yesus bilang begini bukan orang tuanya bukan juga dia tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia saudara tahu cerita ini kemudian Tuhan pakai untuk kemudian mempermalukan orang-orang farisi yang matanya melihat secara fisik tapi mata rohaninya buta tapi orang buta ini mata fisiknya tidak bisa melihat tapi kemudian Tuhan sembuhkan sembari dia melihat secara fisik dia melihat secara rohani oke kita kita lewatin itu ya jadi intinya saudara-saudara cerita ini ingin kasih tahu sama kita bahwa Tuhan sanggup mengubah kehancuran menjadi keindahan dan kita menemukan terlalu banyak contoh-contoh dimana Tuhan itu bekerja di dalam kehancuran Tuhan bekerja di dalam kehancuran kehancuran yang terjadi kehancuran dari mana bukan dari Tuhan tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana kalau ada seorang yang kemudian mengalami pergumulan-pergumulan itu bukan Tuhan yang bikin tapi Tuhan izinkan itu terjadi so sembari materi ini saya yakin saudara cukup bagi sebagian anak-anak ini mungkin mind-blowing begitu ya saudara kalau misalnya ada pertanyaan eh kertasnya sudah dibagi belum ya saudara boleh sambil nulis ya kalau saudara misalnya ada pertanyaan saudara boleh sambil nulis nanti kita bisa diskusikan di tanya jawab jadi sama halnya dengan orang buta orang yang mengalami kecenderungan ketertarikan sama jenis itu saya percaya bisa menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan izinkan saya ceritakan begini pertanyaan saya orang buta apakah harus menghidupi kebutaannya maksud saya begini ada orang buta dan apakah karena dia buta dia berhak untuk bilang hey kamu kamu mesti kasih saya makan karena saya buta begitu gak tidak ada orang yang maaf mungkin timpang dia ngomong sama saudaranya saya gak kerja ya kamu yang kerja karena saya timpang begitu tidak ketimpangan maaf kebutaan itu tidak jadi alasan bagi dia untuk menghidupi kecacatannya dia harus hidup sebagai orang normal tetap bekerja meskipun punya keter sama halnya dengan orang-orang yang mengalami pergumulan ketertarikan sesama jenis bukan berarti itu jadi pembelaan oh karena saya suka sesama jenis berarti saya bebas untuk menikah dengan sesama jenis salah itu tidak benar bukan desainnya Tuhan itu sama halnya saudara-saudara kita didesain Tuhan untuk bekerja amin kita tuh didesain Tuhan untuk bekerja jangan berpikir saya mau ini kita tuh harus bekerja karena kita tuh orang Kristen kita tuh adalah orang yang yang diciptakan Tuhan untuk berkarya jadi terang di dunia jadi kita tuh harus jadi teladan bekerja oke nah sama seperti orang yang mengalami ketertarikan sama jenis itu bukan berarti pembelaan untuk dia untuk menghidupinya sama seperti misalnya ya sekali lagi yang trans saya ini cewek yang terjebak dalam tubuh cowok karena saya lahir dengan begini Tuhan mengizinkan ya sudah saya juga mau jadi cewek salah karena bukan itu desainnya Tuhan nah ini maksud saya dengan perkataan ini orang yang mengalami ketertarikan sama jenis itu bukan berarti dia bisa menghidupinya tapi justru ini harus menjadi sesuatu apa sebuah sebuah dia harus hidup berkenan kepada Tuhan itu maksud saya oke kita masuk dalam ayat yang salah satu ayat yang kontroversi juga kita sama-sama baca ya Matthew 19 ini satu dua tiga ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan ini Yesus Tuhan Yesus yang ngomong loh memang pada dasarnya ada orang yang tidak dapat kenapa saya ngomong begini karena satu kali saudara-saudara ada seorang yang bercerita bahwa dia ketemu dengan seorang Indonesia di Amerika dia ketemu tuh sama orang Indonesia di Amerika orang Indonesia itu ternyata sudah kumpul kebo dengan pasangannya yang cowok jadi ini orang Indonesia itu cowok saudara tau kenapa dia di Amerika dia cerita dia lari dia adalah orang Jakarta bukan Kristen tapi orang tuanya tau ini anak tertarik sesama jenis tau orang tuanya saudara tau gak tau-tau waktu anak itu pulang ke rumah kaget dia di kamar dia ada seorang maaf ya pelacur pelacur cungkwo kaget dia setengah mati loh kenapa ini orang tuanya bilang apa karena ini anak tertarik dengan laki-laki laki-laki anak laki-laki yang tertarik dengan laki-laki orang tuanya bilang kamu tidur sama itu pelacur supaya kamu normal dipaksa untuk berhubungan seks dengan perempuan supaya normal dalam tradisi orang dulu-dulu normal itu apa normal itu apa menikah kalau tidak menikah tidak normal halo kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan kadang-kadang kebenaran itu kita harus akui tabrak seluruh pemikiran-pemikiran kita yang keliru apakah Tuhan menciptakan seseorang untuk menikah tidak Paulus mengatakan entah menikah atau tidak menikah dia bisa hidup memuliakan Tuhan yang tidak menikah memfokuskan diri untuk melayani Tuhan yang menikah harus melayani pasangannya dan bersama-sama melayani Tuhan jadi menikah bukan tujuan saya mengantisipasi ini karena apa karena mungkin ada pemikiran yang mengatakan wah anak saya agak-agak nih Pak karena supaya dia enggak agak-agak saya paksa dia menikah salah sepakat Yesus sendiri bilang ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya pada konteks waktu itu bisa macam-macam saudara-saudara tapi memang bisa jadi dari sononya ada orang yang memang tidak tertarik dengan lawan jenis kalau tidak tertarik dengan lawan jenis simpelnya adalah jangan paksakan dia harus harus apa menikah lupa jadi gimana dia enggak kawin dong kalau gitu loh ya kenapa sayang dong kalau gitu loh kenapa mesti sayang hidup adalah untuk memuliakan Tuhan biarkan dia tidak usah menikah jangan paksa dia kenapa saya ngomong begini karena saya ketemu di lapangan banyak yang dipaksa harus kawin gitu alasan yang kedua karena dia dijadikan demikian oleh orang lain ini konteksnya waktu itu terjadi pada kasim-kasim atau sida-sida saudara di di kisah rasul saudara ketemu sida-sida dari Ethiopia itu jadi mohon maaf alat kelaminnya dipotong begitu ya akhirnya enggak bisa kawin yang ketiga karena ada orang yang nah saudara jangan berpikir orang yang enggak kawin pasti begitu enggak ya yang ketiga tuh ada kategorinya yang ketiga apa karena ada orang yang membuat dirinya demikian karena alasan apa karena kerajaan sorga karena dia memang memelayani Tuhan dia memilih tidak menikah gitu saudara hari ini banyak sedikit kebolak-balik juga ya pemikiran-pemikiran kita ya tapi itulah kebenaran jadi tidak kawin ya tidak usah tabu ya tidak usah jadi gimana-gimana nah makanya Paulus bilang alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku tapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas jadi kepada yang kawin boleh memulia bisa tetap memuliakan Tuhan dan kepada yang tidak kawin juga demikian oke saya kira saya ngomongnya udah kebanyakan saudara-saudara ya nah jadi begini kenapa saya ngomong tadi dari tadi karena saya juga ngomong beberapa hal yang men-challenge mungkin pemikiran-pemikiran kita ya ada pemikiran yang sebenarnya tidak alkitabiah atau tidak kristiani jadi itu harus direformasi lagi ya kenapa saya ngomong begini karena saya tidak ingin orang itu akhirnya menolak Kristus karena orang Kristen tidak berpikir seperti Kristus inilah yang terjadi dengan anak-anak muda kita yang alergi dengan gereja dan Kristen karena dia menemukan ada maaf orang tuanya atau orang Kristen yang tidak berpikiran seperti Kristus termasuk terhadap isu LGBT kayak gitu ya jadi orang yang bergumul dengan LGBT misalnya kita dapati itu di sekeliling kita saya kasih sebuah pesan Tuhan bahwa orang itu bisa hidup sepenuhnya memuliakan Tuhan kalau misalnya ada orang yang bergumul dengan aduh kok aku tertarik dengan laki-laki bukan dengan perempuan dia tidak perlu memaksakan dirinya untuk menikah dengan perempuan supaya bisa jadi Kristen enggak dia bisa tetap hidup setia selibat setia melayani Tuhan begitu saya berani ngomong begini karena ada salah satu dari sirkel saya yang juga demikian dia ngomong dia nangis dia bilang kok aku mau ngaku aku tidak bisa suka perempuan laki-laki dia dia nangis saya bilang aku udah tau saya sudah tau waktu kamu waktu kita ketemu kok kok udah tau kok 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 bisa tau ya entah kenapa tau aja terus saya bilang sama dia Tuhan sayang sama kamu entah bagaimana kamu memang mesti pikul salibnya tapi hiduplah mengasihi Tuhan teman-teman pasti juga sayang sama kamu kok aku rasa kesepian ya itu pergumulan yang harus kamu hadapi kok aku rasa Tuhan tuh benci sama aku no Tuhan gak benci sama kamu Tuhan mengizinkan ini terjadi dan dia punya rencana supaya kamu jadi berkat so sebagai sebuah penutup sebelum kita masuk tanya jawab kita perlu membagikan anugerah Tuhan kepada anak-anak kita kepada orang-orang sekeliling mereka yang bergumul soal ini kita mesti kasih pengertian yang benar yang kedua kita mesti kasih pengertian yang benar soal sikap orang Kristen mestinya gimana dan yang terakhir kita harus bagikan anugerah Tuhan kepada orang-orang seperti ini saya kira sampai disini mungkin interaksi ditanya jawab akan lebih baik saya balikin ke penginjil Julius terima kasih telah menunggu